CEO Apple Tim Cook sempat mengunjungi Indonesia pada April lalu. Namun, ini tak serta-merta membuat Indonesia menjadi salah satu negara prioritas untuk mendapatkan iPhone 16 pertama. Negara tetangga Malaysia justru menjadi prioritas dengan kebagian membuka keran pre-order dan penjualan iPhone 16 series perdana serentak dengan 57 negara dan wilayah lain. Ini termasuk Australia, Kanada, Cina, Korea Selatan, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, AS, Singapura, dan Thailand. Di Malaysia dan 57 negara lain tersebut, konsumen bisa memesan alias pre-order iPhone 16 series lebih dulu mulai Jumat, 13 September 2024. Penjualan perdana iPhone 16 series di 58 wilayah itu juga akan dilakukan duluan, yakni pada 20 September 2024. Di Malaysia, iPhone 16 series dijual mulai harga Rp3.999 atau sekitar Rp14,1 juta. Negara lain yang tak jadi prioritas harus menunggu iPhone 16 lebih lama, termasuk di Indonesia. Jika melihat riwayat iPhone 15 series tahun lalu, jarak peluncuran antara global dan Indonesia berkisar di waktu satu bulan. Kemungkinan, ketersediaan iPhone 16 pun tak jauh berbeda. Ini boleh dibilang pertama kalinya Malaysia kebagian jadwal pre-order dan penjualan perdana yang serentak dengan pasar global prioritas seperti AS, Inggris, Korea Selatan, Singapura. Tahun sebelum-sebelumnya, jadwal pre-order dan penjualan perdana iPhone di Malaysia lebih lambat sekitar 1 hingga 2 minggu dari pasar prioritas. Malaysia yang kebagian iPhone 16 lebih cepat ini kemungkinkan besar karena Malaysia sudah resmi membuka toko Apple Store fisik pertamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.